Dengan semangat pengembang untuk pembangunan, DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Daerah atau Rakerda APERSI tahun 2023. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia APERSI berkumpul bersama melaksanakan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda di Provinsi Jambi pada Selasa 21 November 2023. Rakerda APERSI tahun ini mengusung tema, sinergi, dan kolaborasi APERSI bersama Pemprov Jambi dalam memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Jambi yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi melalui staf ahli ekonomi dan pembangunan, Muhtamar Hamdi bersama Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah. Diselenggarakannya Rakerda ini berangkat dari kerinduan pengurus APERSI untuk bisa berkumpul dan bersilaturahim. Setelah sekian lama tidak bisa bertemu dikarenakan kondisi negara yang dilanda musibah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, melalui mementum Rakerda ini diharapkan bisa menghasilkan ide-ide dan keputusan baru sehingga dapat membawa kemajuan APERSI terutama khususnya untuk APERSI Jambi. Ketua DPD APERSI Jambi, Pardiman mengatakan bahwa acara ini bukan hanya yang berkaitan dengan kewajiban organisasi menjalankan rapat kerja daerah, tapi untuk mencapai formula bagaimana acara ini bermanfaat untuk pelaku usaha baik itu dari penyaluran, pembiayaan hingga suplai material. Pardiman juga menyampaikan Provinsi Jambi berdasarkan data dari BP TAPERA khusus APERSI menempati nomor 5 se-Indonesia, kemudian nomor 1 di Sumatera. Menurutnya capaian itu tentunya tanpa dukungan dari Pemprov Jambi mungkin tidak akan tercapai. Dan jangan berpuas diri dengan hasil tersebut. Pardiman berharap dengan telaksananya RAKERDA APERSI ini, semua keluhan, problem yang selama ini masih ditemukan bisa dicarikan formula sehingga kedepannya masyarakat perumahan bukan hanya APERSI Jambi, anggota REI di Jambi, dan semua masyarakat perumahan pengembang. Pardiman juga berharap kepada Pemprov Jambi bisa lebih memberikan insentif-insentif yang tentunya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jambi. Tentunya target saya di samping meningkatkan kelas anggota-anggota APERSI Jambi, tentunya itu kan harus didukung juga oleh peningkatan sumber daya manusianya. Pemprov Jambi, manajemennya, dan lain-lain sebagainya. Semua semata-mata saya mengabdi sama anggota, bukan anggota penghadiran saya. Saya mencarikan peluang selebar-lebarnya kepada semua anggota untuk berduang. Semakin anggota APERSI berkembang, tumbuh baik, realisasi tumbuh, tentunya itu menjadi ibadah saya dalam menyelesaikan kepegurusan di masa saya. Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, dalam arahannya mengatakan, tentunya kalau membangun rumah KPR bersubsidi itu pasti harus layak huni. Selain itu, ia meminta harus menjaga profesionalisme dan harus berpilaku ekselen. Ini dilakukan guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Saya tidak pesan kepada teman-teman, kalau mau mendapatkan margin yang maksimal, Bapak Ibu tidaklah cocok membangun KPR rumah subsidi. Karena harga jual sudah ditentukan pemerintah, tapi tidak serta-merta menyesuaikan harga tanah yang semakin beronjak, harga material yang semakin beronjak. Nah, disinilah dibutuhkan keikhlasan Bapak Ibu sebagai pengembang khususnya rumah KPR bersubsidi.